Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menceritakan Sebelum saya menciptakan kita Semuanya Berdoa kepada Allah Biar dirindungi Dari wabah Covid-19 Saya akan menceritakan Kisah Nabi Idris Nabi Idris Ada Turunan Nabi Ada Yang ke-6 Nabi Idris Bisa menyenahkan Budang jadi kendaraan Dan Tidak usah jalan kaki lagi Dan Bisa menjahit Tidak usah pakai daun Tidak kulit Hewan Dan Bisa Menulis Dan bisa Berhitung Dan Dan Keturunan 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 Keperangan Dan Nabi Idris Pergi Dan Malaikat Idris Yang mau Mencambut Bersama Nabi Idris Alhamdulillah Mengizinkannya Pas 4 hari Nabi Idris Tanya ke Malaikat Idris Malaikat Idro'il Hal ini Malaikat Idro'il Hal ini semenangnya Siapa Nabi Idris Adalah Malaikat Idro'il Adalah Malaikat Idro'il Dan Tidak Itu Kalo Kalo Mengizinkannya Dan Nabi Idris Menyambut Nyawanya Sangat Lembut Tapi Nabi Idris Kesakitan Dan Pas Bismillah Ke Pas Dajian Meninggal Dan Nabi Idris Kepun Marah-marah Kepada Ketir Ildro'il Kenapa Ini Sangat Saki Nabi Malaikat Itu Sangat Sudah Mambut Sekali Kanya Kata Nabi Idris Kaya Digumungkan Daging Dan Dan Nabi Idris Minta Untuk Lihat Surga Dan Neraka Pas Nabi Idris Ya Neraka Pingsan Yang Melihat Siksa Hanya Sangat Dasyat Dan Mahas Dan Nabi Idris Melihat Surga Dan Hampir Pingsan Bukan Gara-gara Seram Karena Sangat Indah Sungainya Sangat Cering Seperti Kaca Dan Nabi Idris Pun Disuruh Kebuni Tapi Nabi Idris Tetap Mau Disuruh Nanti Pas Kiamat Penuh Hidrat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baratuh Assalamualaikum